Selamat malam saudara, seorang pemuda mengendarai motornya melebihi kekecepatan ketika melintas di sebuah kota kecil. Selain itu, knellpot yang terpasang di motornya melanggar aturan di kota tersebut. Seorang polisi yang melihat menghentikan anak muda itu dan menilangnya karena melanggar patas kecepatan dan memasang knellpot yang tidak sesuai dengan aturan di kota tersebut. Tuduhan tersebut cukup membuat pemuda itu galau sehingga ia mendatangi kantor gereja dan mengatakan hal tersebut kepada gembalanya. Ia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Gembalanya menjawab, katakan kepada hakim bahwa engkau bersalah dan engkau bersedia membayar dendanya. Keesokan harinya, ia menghadiri sidang dan mengatakan persis seperti apa yang telah dianjurkan oleh pendetanya. Hakim itu menatap pemuda itu. Kemudian berkata, anak muda, kamu memang bersalah. Tetapi kali ini saya akan menghapuskan dendamu. Karena engkau jujur mengakui akan kesalahan kamu. Pemuda itu pulang dengan berbahagia. Dan dia sangat senang karena dendanya telah dihapuskan oleh hakim yang baik hati. Saudaraku, kita adalah orang-orang perdosa. Tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita. Sadar atau tidak, perkentangan dengan firman Allah. Karena itu, mari dengan jujur kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Yang kita perbuat terhadap sesama maupun terhadap Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Masmur 32, ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang dosanya ditutupi. Tak ada yang lebih berbahagia daripada seseorang yang diampuni dosa-dosanya. Saya, Pendeta Vanisius Alexander Pilih, dalam Senandika Gembala GKO.